Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu Formula E yang rencananya kegiatan itu akan diselenggarakan pada bulan Juni 2022 jadi satu tahun lagi kegiatan yang bersifat internasional itu digelar di Jakarta nah gelaran Formula E ternyata mendapat tantangan yang beragam teman-teman jadi ada yang menentang terkait kegiatan itu ada juga yang mendukung kegiatan Formula E nah teman-teman terkait Formula E ini ada tanggapan yang saya pikir ini mendukung Anis juga tidak mendukung Pak Anis kalau saya melihat yaitu pernyataan dari sekretaris dari Partai Gerindra yang dulu ini pendukung Pak Anis Baswedan supaya Pak Anis ini menjadi Gubernur DKI Jakarta tetapi kali ini ada pernyataan yang saya pikir ini antara mendukung dan tidak mendukung dari Pak Ahmad Muzani yaitu dari Partai Gerindra coba kita lihat beritanya teman-teman karena ada pernyataan yang agak miring yang disampaikan oleh Pak Ahmad Muzani kita ambil beritanya teman-teman dari terkini.id Makassar Sekjen Gerindra mengatakan kami bila Anis tapi apa Formula E bikin rakyat sejahtera Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara menanggapi kegiatan Formula E yang kini tengah jadi sorotan masyarakat DKI Jakarta Muzani mengatakan bahwa dirinya dan Partai Gerindra akan selalu mendukung Gubernur Jakarta Anis Baswedan hingga akhir periode begini Formula E itu sebuah event yang akan disenggarakan tahun depan kan dari awal itu kami termasuk dan kami akan membela terus ke pemimpinan Pak Anis di DKI Jakarta sampai berakhir periode di DKI Jakarta kami supa terus kata Muzani kepada awak media Sabtu 27 November 2021 namun dibalik dukungan Gerindra keberanis Muzani pun mempertanyakan apakah Formula E bagian dari kebutuhan masyarakat Jakarta apakah itu yang menjadi kesejahteraan sambungnya ini mempertanyakan terkait Formula E teman-teman sejak awal menjadi Gubernur DKI Anis selalu menggaungkan slogan maju kotanya bahagia rakyatnya harus dipikirkan kembali apakah ajang balap mobil bergensi itu dapat membuat masyarakat bahagia ini pertanyaan dari Pak Ahmad Muzani jadi saya bingung teman-teman dengan Ahmad Muzani mendukung atau tidak terkait Formula E nah kalau mempertanyakan terkait gelaran Formula E yang nanti akan digelar di Juni 2022 apakah itu kebutuhan masyarakat Jakarta apakah akan membuat bahagia masyarakat Jakarta pertanyaan itu sama dengan kegiatan yang kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi balap motor di sirkuit Mandalika yang mana itu adalah kegiatan yang sifatnya juga internasional pertanyaannya apakah kegiatan balap motor yang di sirkuit Mandalika itu juga kebutuhan masyarakat NTT apakah akan membuat senang warga NTT dengan adanya balap motor itu jadi ini sama dengan kegiatan Formula E di Jakarta apakah akan membuat masyarakat Jakarta itu senang bahagia apakah itu kebutuhan dari masyarakat Jakarta terkait Formula E ini adalah sebuah perbandingan teman-teman terkait olahraga balap motor dan balap mobil kalau balap motor ini tidak dipersoalkan tidak dikritisi tidak ada yang menghalangi-halangi tetapi kenapa kegiatan Pak Anies ini selalu dihalangi dengan berbagai statement-statement intinya tidak mendukung kegiatan Pak Anies Baswedan namun teman-teman ada yang menarik terkait Formula E ini ternyata mendapat dukungan dari Ketua MPR Bambang Susatio pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Ahmad Muzan ini ternyata dijawab tuntas oleh Pak Bambang Susatio ini luar biasa teman-teman bukan pengusung Pak Anies tetapi dalam kegiatan Formula E ini malah mendukung Pak Anies Baswedan terkait gelaran Formula E yang akan diselenggarakan di bulan Juni 2022 nanti oke teman-teman kita baca pendapat dari Pak Bambang Susatio mengenai Formula E kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News Bamsud mengatakan kalau Formula E sukses yang namanya bagus Anies bukan Indonesia ini menegaskan teman-teman bahwa kalau nanti Formula E itu sukses digelar di Jakarta yang namanya harum itu bukan Anies Baswedan tetapi namanya yang harum itu Indonesia karena ajang balap mobil listrik ini adalah ajang internasional yang digelar di Jakarta selaku tuan rumah kalau gelaran itu sukses maka yang mendapat nama itu Indonesia bukan Anies Baswedan ini satu pembelaan yang luar biasa teman-teman dari Ketua MPR Bambang Susatio Ketua MPR RI Bambang Susatio Bamsud menjelaskan terkait ajang gelaran balap Formula E yang rencananya akan diadakan pada 4 Juni 2022 Bamsud menjelaskan bahwa gelaran balap Formula E dapat menjadi ajang olahraga yang dapat berdampak pada sisi ekonomi seperti World Superbike WSBK yang sedang berlangsung di sirkuit Mandalika NTT kita lihat kemarin impact dari pada World Superbike di Mandalika pertumbuhan ekonomi dalam seminggu di sana tumbuh 5% dan bukan hanya lombok NTT tapi juga impact ekonomi sampai kembali Ujar Bamsud dalam keterangan tertulis Minggu 28 November 2021 jadi cukup jelas teman-teman impact sosial maupun impact ekonomi dari kegiatan superbike yang ada di sirkuit Mandalika kemarin itu jadi ini luar biasa teman-teman pertumbuhan ekonomi di sana cukup bagus dengan impact atau akibat atau yang ditimbulkan dari kegiatan superbike di sirkuit Mandalika hotel-hotel penuh, penerbangan penuh, restoran penuh rumah-rumah penduduk banyak yang ditinggali oleh para turis kemudian UMKM juga tumbuh dari penjualan merchandise souvenir-souvenir jadi harus dilihat dari sisi itu tambahnya Bamsud menegaskan apabila gelaran balap mobil Formula E sukses digelar nama Indonesia akan menjadi bagus kalau Formula E ini sukses yang namanya bagus siapa? Anis? enggak Jakarta? enggak Indonesia kan begitu ungkapnya selain itu Bamsud menjelaskan pasca pandemi COVID-19 Indonesia butuh nilai promosi yang dapat mendongkrak perekonomian karena Indonesia pasca COVID ini butuh promosi dunia yang melihat itu 1,6 miliar kemarin di seluruh dunia karena diliput oleh 76 TV internasional dan dinikmati oleh 150an lebih negara jelasnya untuk itu Bamsud berharap gelaran ajang Formula E dapat memberikan manfaat kepada Indonesia dari sisi ekonomi nantinya sehingga di Formula E ini kita selamatkan dari sisi ekonominya dari sisi manfaatnya bahwa ada proses-proses yang harus diselesaikan secara hukum silahkan diselesaikan gitu loh pungkasnya jadi ini memberikan penegasan teman-teman bahwa Bamsud mendukung terkait gelaran Formula E jadi ada sisi ekonomi yang tumbuh seperti yang terjadi di sirkuit Mandalika bahwa ada pertumbuhan ekonomi disana hotel-hotel penuh kemudian rumah-rumah penduduk banyak ditempati turis kemudian perjalanan transportasi juga jalan ini kan sesuatu yang luar biasa pertumbuhan ekonomi nah diharapkan teman-teman terkait balap mobil nanti juga begitu karena pesertanya dari luar negeri diharapkan nanti akan ada pertumbuhan ekonomi di Jakarta bahkan Bamsud mengatakan kalau gelaran Formula E sukses maka yang punya nama itu adalah Indonesia bukan Anies bukan Jakarta jadi Bamsud memberikan pikiran secara positif terkait kegiatan Formula E walaupun nanti misalkan ada kasus seperti yang sekarang diusut KPK ya silahkan diusut tetapi program ini harus tetap jalan karena kita menjadi tuan rumah untuk gelaran Formula E itu jadi kalau ada kasus selesaikan kasus itu tetapi kegiatan tetap berjalan karena program ini sudah direncanakan sudah lama dan Indonesia menjadi tuan rumah dan kita sebagai warga Indonesia tentu berharap agar kegiatan ini sukses agar nama Indonesia menjadi bagus di mata dunia nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati